Assalamualaikum, kali ini resep abik mau bikin nastar jaring buah yang rasanya enak, lembut, dan lumer di mulut. Bisa untuk ide jualan atau untuk hidangan di hari lebaran nanti. Bentuknya unik, cantik, dan menarik. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama-tama kita siapkan 150 gram margarin. Masukkan ke dalam wadah adonan. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Untuk gulanya kita saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada green deal atau gumpalan-gumpalan. Kemudian ini akan kita mixer sampai gula dan margarinnya tercampur rata sehingga membentuk tekstur yang halus dan lembut. Setelah teksturnya lembut, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita siapkan 2 butir telur. Untuk telurnya kita pisahkan terlebih dahulu antara kuning telur dan putih telurnya. Nanti akan kita pakai hanya kuning telurnya saja ya. Masukkan 2 butir kuning telur. Masukkan vanili bubuk secukupnya. Masukkan 1 sendok makan rum butter. Lalu kita mixer sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya gunakan protein rendah. Masukkan ke dalam saringan. Nanti akan kita ayak. Masukkan sebagian lagi. Supaya tepung terigunya nanti tidak ada gumpalan atau grindel-grindel ya. Jadi tekstur terigunya itu halus. Selanjutnya kita mixer. Oh iya maaf pemirsa ada yang kelupaan. Untuk maizena sebanyak 30 gram kita masukkan. Seharusnya bersamaan dengan tepung terigu tadi ya. Lalu masukkan juga 1 saset susu bubuk instan. Baru kemudian kita mixer sampai tercampur dengan merata. Dan setelah teksturnya seperti ini. Kita matikan mixernya. Selanjutnya akan kita aduk saja menggunakan tangan. Yang dilapisi hand glove atau sarung tangan plastik. Sampai adonannya tercampur dengan merata ya. Dan setelah teksturnya sudah seperti ini. Ini akan kita bentuk. Siapkan adonan yang sudah kita buat tadi. Lalu siapkan juga loyang yang sudah dilapisi kertas roti atau baking paper. Kemudian kita siapkan juga selai nanas yang sudah kita buat. Atau kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Lalu kita ambil sedikit adonan. Kita bulat-bulat. Kemudian kita isi di tengahnya dengan selai. Nah seperti ini pemirsa. Lalu kita bulat-bulat kembali. Kemudian kita ambil jaring buahnya seperti ini. Tempatkan di dalam. Lalu kita tarik sedikit. Kemudian diputar. Seperti memeras baju ya. Seperti itu caranya. Nah bentuknya cantik pemirsa seperti ini. Kita ulangi ya. Ambil sedikit adonan. Kita pipihkan. Lalu kita isi dengan selai nanas. Kemudian kita bulat-bulat lagi. Selanjutnya kita masukkan ke dalam jaring buah. Tarik sedikit. Lalu putar. Nah seperti ini pemirsa ya. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan setelah selesai dibentuk semua seperti ini. Ini akan kita panggang menggunakan open tank ring. Untuk pemanggangan pertama ini saya panggang selama 20 menit. Setelah selesai pada pemanggangan pertama. Selanjutnya akan kita diamkan sampai agak dingin. Sambil menunggu dingin kita siapkan dulu untuk olesannya. Siapkan satu butir telur. Kemudian kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Dan untuk olesan ini saya gunakan hanya kuning telurnya saja. Untuk kuning telur ini campurkan dengan 1 sendok teh minyak. Dan pewarna kuning tua secukupnya. Kemudian kita aduk sampai kuning telur dan pewarnanya ini tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, olesan ini siap untuk digunakan. Oles bagian atasnya seperti ini pemirsa ya. Satu persatu kita oles sampai merata. Jangan terlalu menggumpal ya. Soalnya ada bentuk jaring buahnya ini agak sedikit menggumpal. Jadi kita ratakan saja. Kita oles seperti ini. Lakukan pengolesan ini sampai selesai. Setelah selesai semuanya dioles seperti ini. Kemudian ini akan saya panggang kembali. Untuk panggangan kedua ini saya panggang selama 10 menit. Dan setelah selesai matang di panggang. Kemudian kita ambil satu persatu. Kita tempatkan di cooling rack seperti ini. Untuk teksturnya cantik pemirsa ya. Terlihat cerah kuning telurnya ini. Bagian bawahnya juga tidak gosong. Sudah matang. Akan kita lihat tekstur bagian dalamnya. Wah benar-benar renyah dan lembut pemirsa ya. Selain nanasnya juga terlihat wangi dan enak. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya.